Oke, kita sudah ada di dalam gameplaynya Halo, selamat datang di channel Nance.26 Oke, jadi ini adalah video pertama saya Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian Bagaimana cara mengubah map Mobile Legends menjadi map Batman Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baik kalian menekan tombol subscribe yang ada di bawah Dan terima kasih bagi yang telah menekan tombol subscribe-nya Oke, langsung saja kita ke tutorial Aplikasi yang kalian butuhkan adalah ZR Chipper Untuk mendonton ZR Chipper, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi Jika kalian sudah punya, buka ZR Chipper Kita cari ke android, data, com.mobile.legends Kita cari com.mobile.legends dan file, dragon, assets, oops maaf Kemudian cari change android Dan kita salin di change android ini Dan kita langsung ganti Dan jika sudah kita masuk ke mobile legends bank-bank nya Oke, sekarang kita sudah ada di mobile legends bank-bank nya Untuk menyetel agar map itu berhasil Kalian pencet pengaturan yang ada di mobile legends Dan kalian setting menjadi high quality Karena saya sudah menyetting nya Udah kita langsung keluar kembali Dan kita masuk ke mode custom untuk mencobanya Di sini saya pilih practice Dan saya memilih hero Mana ya, yang enak ya Hero Hero lapu-lapu Dan klik ok Dan pilih lawan Saya langsung menguasal-asal saja Untuk mengetahkan sepakah mapnya berhasil Dan kita tunggu Dan kita sudah ada di gameplay nya Oke, saya beli item dulu Bentar-bentar Saya mau screenshot Untuk membuat email Buat clickbait Clickbait anjir Koblok Wah anjir ini Mapnya cakep banget dah sumpah Kalian wajib guys Wajib download Wajib download Untuk mencobakan map yang baru ini Wapsapel ini Kelasian anak bangsa Oke, untuk link downloadnya Akan saya taruh di deskripsi Waju-maju-maju Push Eeeh, ketari Eeeh, kagak Eeeh Ulti Eeeh, kenakan kan lo Eeeh Skill 2 Ulti lagi Anjir, gak mati Koblok Oke, langsung saja kita end At Victory Oke, mungkin untuk script mapnya Cukup sekian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sayonara Hmm